Kisah nyata ini rame diperbincangkan pada sekitar tahun 2003an oleh warga desaku karena kejadiannya aneh dan diluar nalar Siti Roro Kuning Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Pen In Fashion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Andika adalah seorang pria yang sangat mapan di desanya Sejak lulus SMA, dia memilih mencari pengalaman kerja dengan menjadi pekerja mebel di luar daerah Dan ternyata pengalaman itulah yang membuatnya menjadi sukses Setelah sekitar 4 tahun lamanya dia berkelana Akhirnya kembali pulang kampung dan mendirikan usaha mebel sendiri Tidak tanggung-tanggung, dia menjual lahan perkebunan peninggalan alamah rum sang ayah sebagai modal Meski sempat mengalami kesulitan Namun pada akhirnya, usaha mebel yang dirintis sangatlah maju pesat Garapannya yang halus dan bernilai seni tinggi Membuat hasil karya mebelnya terkenal hingga ke luar kota Bahkan luar provinsi Sampai-sampai dia kewalan melayani semua pesanan Gimana dik? Apa yang dicari sudah ketemu? Tanya batur sambil tersenyum Andika hanya membalas dengan senyum kejut ucapan sahabatnya itu Memang walaupun sangat mapan Namun Andika masih belum juga mendapatkan seorang istri sebagaimana kawan-kawan seusianya Hal itu pun terkadang Memunculkan sindiran dari teman maupun tetangganya Bahkan seringkali menjadi pembicaraan warga desa Sebenarnya Andika sangatlah menginginkan seorang pendamping hidup Tapi apalah daya? Nasib belumlah berpihak padanya Rupanya harta yang dimiliki Tidak mempermudah menerusnya jalan percintaan Seringkali dia merenung Mencari-cari apa kekurangan dirinya Yang membuat para gadis tidak tertarik Tapi Andika Merasa kehidupannya biasa saja Selayak pemuda lain yang sebaya Tidak ada yang dirasa kurang Mungkin memang belum menemukan jodoh yang dinantikan Malam itu setelah sholat isya Andika bersantik di teras rumah Dia mulai berpikir tentang bagaimana agar kesibukannya berkurang Dan lebih fokus pada urusan pribadinya Terutama tentang masalah jodoh Di usia yang menginjak 30 Tentu bagi warga desa adalah usia yang matang Untuk menempuh hidup berkeluarga Ponsel yang berdiring beberapa kali dia cancel Andika ingin menuntaskan permasalahan tersebut Tanpa gangguan di malam itu Ketika berniat mematikan ponsel Tiba-tiba dia memiliki ide iseng Untuk mencari seorang gadis Sambil melupakan kesibukan pekerjaan Yang menguras pikiran dan tenaga Dia pun mulai menekan acak nomor telepon Itulah ide yang didapat Dia berharap Ada respon dari salah satu nomor Dan adalah seorang bidadari yang dicari Malam semakin beranjak naik Entah sudah nomor telepon yang keberapa dia pencet Namun selalu saja sosok lelaki yang bersuara Selainnya malah coek dengan nomor yang tidak dikenal Di saat dia mulai putus asa Akhirnya nomor yang dihubungi mengangat telepon darinya Yang membuatnya gireng bukan kepalang adalah Suara yang menyaut merupakan sosok perempuan muda Bisa jadi seorang gadis Dengan suara yang sedikit serak dan datar Wanita tersebut menjawab setiap pertanyaan Andika Walau hanya menjawab singkat-singkat saja Andika yang merasa senang Terus melemparkan banyak pertanyaan ke wanita tersebut Hingga terjadilah sebuah perkenalan di sana Wanita itu menyebut dirinya sebagai Siti Terima kasih sudah menemaniku Siti Besok kita lanjut lagi ya Ucap Andika ketika Siti berpamitan Dan percakapan di malam itu pun usai Tapi belum usai bagi Andika Hatinya yang gireng bukan kepalang Terus membayangkan bagaimana cantiknya wajah Siti Dia berharap bisa lebih dekat dan segera bertemu dengan perempuan itu Seorang perempuan yang mengaku masih sendiri Dan juga mencari lelaki yang tepat Hubungan yang berawal dari iseng itu Terus berlanjut dengan Andika pun merasa nyaman dengan Siti Andika ingin sekali bertemu langsung dengan Siti Akan tetapi wanita tersebut tidak sekalipun mau undutnya saja bertemu Ketika ditanya alamat rumahnya Dia juga tidak pernah mau menunjukkan Meski begitu Andika tidak berputus asa Dia merasakan jatuh cinta sangat dalam Sehingga dia berpikir jika Siti adalah jodoh yang diberikan Tuhan padanya Rasa cinta yang tidak terbendung membuat Andika memutuskan untuk mengungkapkan rasa kasih itu Di satu senja Di tengah perbincangan dengan Siti Dia langsung menyatakan perasaan yang sudah tidak bisa dibendung Andika meminta jawaban dari Siti Agar mau menjadi kekasihnya Alangkah bahagianya Andika Ketika Siti menerima cintanya Siti mengaku kalau dia juga mencintai Andika Namun dia tidak mau jika hubungan mereka diawali dengan berpacaran Dia ingin agar Andika langsung datang menemui orang tuanya untuk melamar Tanpa berpikir panjang lebar Andika langsung menyentuhi keinginan Siti Toh dia juga sudah tidak sabar untuk melangsungkan pernikahan Dia tidak mau terus-terusan dijadikan bahan obrolan warga ataupun kawan-kawannya Tanpa mengulur waktu Andika menyatakan niatnya untuk melamar Siti pada orang tuanya Dia menceritakan semua pada ayah maupun ibunya Sempat ada keraguan yang diungkapkan oleh kedua orang tuanya Karena Andika belum pernah melihat gadis yang akan dilamar Mereka takut jika Andika akan kecewa saat melihat rupa gadis yang bernama Siti itu Namun dengan penuh percaya diri Pada akhirnya Andika mampu meyakinkan ayah serta ibunya Yang disepakatilah kalau mereka akan datang ke rumah Siti minggu depan Segala acara akan diatur Termasuk juga mengambari anggota keluarga lain Untuk diajak ikut melamar Seminggu itu dipergunakan oleh Andika untuk terus menghubungi Siti Sebenarnya pihak keluarga merasa ada yang ganjil dari gadis tersebut Kakak Andika juga mengajak adiknya untuk menyelidiki lebih dulu di mana lokasi rumah Siti Sekalian saja agar Andika lebih yakin lagi Jika nanti bertemu terlebih dahulu dengan gadis bejaannya itu Tapi Andika menolak Karena Siti belum memberi alamat rumahnya Siti akan menunjukkan alamat jika rombongan keluarga Andika sudah siap untuk perjalanan melamar Bersama keluarga besar Selepas maghrib Berangkatlah Andika menggunakan mini-bis Melisalah seorang kawannya Sepanjang perjalanan Andika terus bercakap dengan Siti lewat telepon selalu ler Tampak raut kebahagiaan karena akan berjumpa dengan jodoh yang selama ini dinanti Sesekali dia bertanya tentang jalan yang harus dilewati Ketika tiba di perempatan maupun pertigaan jalan Suasana kampung terlihat temaram dan sepi Rumah-rumah di sana masih menampakkan rumah jaman dahulu Ada yang dari anyawan bambu Ada pula yang dari papan Selain itu Tidak nampak ada aliran listrik yang sudah masuk ke kampung Cahaya Hanya dari obel yang ditaruh di teras Maupun di pagar rumah Mobil pun berjalan lambat Karena jalanan Masih terjalan kebatuan belum beraspal Alamatnya apa benar ini di Tanya pak sopir Yang belum pernah sekalipun melihat perkampungan semacam itu Ada keraguan yang muncul dari mimpi wajahnya Andika menyuruh agar sopir terus melajukan mobil sesuai arahannya Di sisi lain Beberapa anggota keluarga Andika saling bercakap terhiran Tampaknya mereka juga ragu dengan alamat yang diberikan Mereka beranggapan Jika gadis yang bernama Siti itu sudah mempermainkan Andika Setelah melewati perkampungan Mobil berbelok pada sebuah gang yang sangat gelap dan sangat sunyi Andika terus mengarahkan pada sopir agar menikuti jalan tersebut Hingga berhentilah mobil di sebuah lokasi yang terjumur Aroma khas bunga Kampurja Ketika menengok keluar Terkagetlah mereka karena keremangan yang mereka lihat adalah nisan yang berjajar Lokasi tersebut ternyata sebuah pemakaman Tanpa menunggu apa-apa dari Andika Sang sopir langsung mencari jalan untuk balik arah Sementara itu Andika melihat penampakan seorang perempuan di area kuburan Sosok gadis dengan baju kuning dan rambut rapi itu Berdiri tidak terlalu jauh sambil menatap ke arahnya Meskipun dalam keremangan Namun terlihat jelas Senyum mengembang di bibir gadis tersebut Bersama dengan itu pula Ponsel Andika mati Kali ini mereka menemui sebuah keanehan Pada saat keluar dari jalanan terjal Mereka tidak melihat perkampungan kuno Seperti yang tampak tadi Yang ada hanyalah semak-semak juga perkebunan milik warga Setelah itu mereka menemui sebuah perkampungan Kampung tersebut terlihat biasa Namun cukup rame warga yang saling berkumpul Meski semua merasa tidak baik-baik saja Namun demi menuntaskan rasa penasaran Maka mereka sepakat bertanya pada salah seorang warga Andika turun Kemudian menanyakan tentang alamat yang diberikan oleh Siti Saat melihat alamat serta nama yang diberitahukan Dengan tanggap lelaki parubaya yang ditanya itu pun berucap Sudah tidak salah Siti Roro Kuning berulang lagi Disusul kemudian orang tersebut bertanya maksud kedatangan Andika Setelah itu Barulah orang tersebut memberitahukan Jika seringkali ada orang datang mencari alamat rumah Siti tidak melamar Akan tetapi selalu saja alamat kuburan umum desa yang diberikan Mungkin karena makam Siti ada di sana Karena merasa penasaran Seluruh kerabat Andika turun dari mobil Salah satu di antaranya bertanya tentang siapa sebenarnya gadis yang bernama Siti itu Warga itu pun berkisah Tentang siapa gadis yang dikenal warga Sebagai Siti Roro Kuning itu Semasa hidup Siti yang cantik silita adalah kembang desa Gadis yang terlayut dari keluarga sederhana itu Membuat semua pemuda terpikat akan kecantikan dan kepolosannya Di usianya yang ke-17 tahun Banyak pemuda yang bersaing meminah Siti Hampir kesemuanya dari golongan orang kaya Namun Siti selalu menolak lamaran para pemuda tersebut Dan semua orang merasa terhiran Ketika Siti dijodohkan dengan salah seorang kerabatnya sendiri Dialah Barkah Putra dari Paman Siti sendiri Menurut kabar Paman Siti telah berjasa saat menolong ayah Siti Yang kala itu sedang bertarung dengan binatang buah saat mencari kayu bakar di hutan Jika tidak ada pamannya Maka sang ayah sudah tidak ada lagi di dunia Kebetulan juga istri keduanya sedang mengandung Sehingga sang ayah berjanji Akan menjodohkan anak mereka jika memang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan Namun jika berjenis kelamin sama Maka akan diserahkan sebagian harta pada anak adi ibarnya itu Dari situlah awal perjodohan Siti dengan Barkah Hal itu membuat banyak pemuda sakit hati Termasuk pula putra dari Pamung Praja Desa Rasa cemburu buta melahirkan sebuah niat buruk dari pemuda tersebut Jika aku tidak bisa mendapatkan Siti Orang lain juga tidak Itulah prinsipnya Pada akhirnya pemuda tersebut menjulik Siti Lalu diperkosa dan dibunuh Jasadnya dibuang di tengah perkebunan Yang kemudian ditemukan oleh salah seorang warga Setelah dimakamkan di makam umum Kejadian demi kejadian terus berlangsung Arawah Siti gentayangan dan usil mengganggu orang-orang yang mencari jodoh Kebanyakan adalah orang luar desa ataupun luar daerah Mendengar kisah tersebut membuat Andika bingsan seketika Dan cerita tentang sosok Siti Roro Kuning akan selalu ada Karena hantu Siti akan selalu berulah Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhir luka alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan hormat kali ini Lakukan di muka sani Anda terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!